Dan ini dia, ada Supriyadi masuk kotak pinati, ada benturan disana dan tampaknya Terima kasih telah menonton Sepak bola terupdate September 2020 Wih, kira-kira apa saja ya beritanya? Terus saksikan berita dari AM Freekick agar football lovers gak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia sepak bola Jelang lawan Hatar, Supriyadi dikatai netizen begini Ada sebuah keuntungan bagi Indonesia mendapatkan penalti tadi Tenang merasa capek gitu kan, jadi ya rasa lebih peguel daripada latihan, umat lebih Permainan Mohamad Supriyadi menuai pujian saat Timnas Indonesia Usman Melas meneku Qatar 2-1 Dalam uji coba di Stadion SRC Melados Cakovek, Rusia Pada Kamis Malam WIB 17 September 2020 Pemain persebaik Surabaya ini dinilai berperan penting terhadap kemenangan Timnas Usman Melas Supriyadi mencetak gol kemenangan Timnas Usman Melas di menit ke-84 Satu gol Garuda Muda lainnya dicetak Brilian Aldama di menit ke-18 Sebelumnya, Hatar sempat unggul di menit ke-12 lewat lesakan Mohamed Almehairi Pujian terhadap Supriyadi dilontarkan warganet di akun Instagram PSSI Ada yang menyebut Supriyadi baru saja makan Odading Mang Oleh Sehingga penampilannya seperti Iron Man Odading Mang Oleh mendadak viral di media sosial beberapa hari terakhir Setelah dipromosikan oleh seorang pria bernama Ade Londo Bahkan, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ikut mencoba Odading tersebut Supriyadi menganggap kemenangan ini bukan cuma karena dia Tapi perjuangan seluruh pemain Timnas Usman Melas Baik yang bermain atau tidak yang menjadi penyebabnya Supriyadi mengatakan dalam setiap pertandingan teman-teman sudah bekerja keras Bukan cuma sebagian, tapi semuanya Di dalam dan yang di luar lapangan ikut kasih semangat dan mendoakan Soal kemenangan perdana Timnas Usman Melas Indonesia Shin mengungkapkan masih banyak permasalahan di timnya Khususnya pertahanan dan passing yang kerap gagal Kedatibik itu Shin Taeyong optimistis anak asumnya terus berkembang sesuai keinginannya Kedepan, Timnas Usman Melas Indonesia akan kembali bertemu dengan Hatar Pada Minggu 20 September 2020 malam waktu Indonesia Barat Setelah itu mereka juga akan berlatih tanding kontra Bosnia Herzegovina dan klub Dinamo Zagreb Strategi Ganas Timnas Indonesia Usman Melas Teguh Khatar Timnas Usman Melas Indonesia meraih kemenangan perdana dalam rangkaian uji coba di luar negeri Paceklik berakhir saat Timnas Usman Melas menang 2-1 atas Hatar di Stadion SRC Melados Cakovek pada Kamis 17 September 2020 Ini adalah pertandingan uji coba keempat skuad Timnas Usman Melas Yang sebelumnya juga melaksanakan mini turnamen melawan Bulgaria, Kroasia dan Arab Saudi Ini menjadi kemenangan pertama Timnas Usman Melas selama melaksanakan pelatihan serta uji coba di Kroasia dari sebulan lalu Sama dengan baik menyelesaikan eksekusi penalti dan mengubah skor menjadi satu sama Keadaan masih imbang sampai 5 menit terakhir sebelum pertandingan usai Namun setelah itu Mohamad Supriyadi mencetak gold dan membuat skor unggul untuk Indonesia menjadi 2-1 Mendengar kemenangan anak Asusin Tayong, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan memberikan suntikan semangat dan motivasi kepada pemain muda Indonesia karena telah memberikan hasil yang luar biasa Sementara itu salah satu pencetak gold Mohamad Supriyadi mengaku bersyukur atas kemenangan Timnas Usman Melas saat melawan Hatar Ia juga berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI karena selalu memberikan dukungan kepada tim Pada laga uji coba selanjutnya Indonesia masih tetap melawan Hatar pada Minggu 20 September 2020 Menjelang hal itu tentu Coach Shin sudah menyiapkan strategi ganas sebagai bekal untuk anak asuhnya menghajar Hatar pada laga uji coba kedua Dimana kemampuan passing dan pertahanan ditingkatkan lalu tingkat pressing Timnas Usman Melas harus stabil dari awal hingga akhir Agar musuh membuat blunder-blunder sebagai peluang gold untuk Timnas Usman Melas Indonesia Bahkan Coach Shin menyebutkan yang paling penting adalah kekompakan pemain dan ketenangan diri Jika mendapatkan bola jangan panik, jika musuh mendapat bola maka pressing Setelah melawan Hatar, Timnas Indonesia Usman Melas akan melawan Bosnia dan Herzegovina pada 25 September Serta Dinamo Zagreb pada 28 September Para netizen berharap Timnas Indonesia Usman Melas mampu mengejutkan publik sepak bola kembali Menang atau kalah, yang penting perkembangan pada para pemain selalu ada dalam setiap laga uji coba yang dilaluinya Coach Shin Tayung pun tak menargetkan kemenangan, namun dia menargetkan perkembangan pesat anak asuhnya itu selama di Kroasia Faktanya leneh Timnas Usman Indonesia selama berlagak di Kroasia Pada minggu 20 September 2020, Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba kedua melawan Hatar Sebelumnya anak asuh Shin Tayung berhasil unggul 2-1 atas Hatar di uji coba pertama Di balik itu ada fakta menarik Timnas Indonesia Usman Melas Timnas Usman Melas dalam dua uji coba terakhir tidak kebobolan di babak kedua Biasanya kita selalu kebobolan di babak kedua apalagi di menit-menit akhir Sepertinya Shin Tayung sudah memperbaiki tentang kelemahan ini Hal unik ini terjadi karena hasil dari evaluasi saat melawan Bulgaria dan Kroasia Bukti tim ini sedang berproses Meski begitu sesudah melawan Hatar kemarin, Shin akan tetap memperbaiki sektor pertahanan Tanda coach Shin masih belum puas sama penampilan anak asuhnya Selain itu ada satu pemain di posisi keeper yang tidak pernah diganti oleh Shin Tayung dalam starting 11 Dia adalah Adi Satrio Padahal menilik dari beberapa laga terakhir Timnas Indonesia Usman Melas Adi Satrio tidak pernah clean sheet Dirinya juga masih lemah akan tendangan jarak jauh secara tiba-tiba Jika ditotal maka gawang yang dijaga oleh keeper Timnas Indonesia Usman Melas asal klub PSMS ini Telah kebobolan 40 gol selama menjalani laga di Kroasia Hal ini sangat nyeleneh namun juga merupakan bukti tim masih berproses Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tayung Yaudah deh terus tingkatkan lagi ya coach Shin kualitas para poin Timnas Indonesia Usman Melas Eneng selalu doakan dari sini kok Strategi Shin Tayung tingkatkan pemain Timnas Usman Melas Pelatih sekaligus manajer Timnas Usman Melas Indonesia Shin Tayung menegaskan dirinya masih belum puas dengan anak asuhnya Timnas Usman Melas Indonesia baru saja meraih satu kemenangan usai 4 kali tanding dalam masa training center di Kroasia Skuad Garuda Muda memetik kemenangan 2-1 atas Qatar usai kalah dari Bulgaria 0-3 dan Kroasia 1-7 dan imbang melawan Arab Saudi dengan 3 sama Coach Shin membeberkan potensi Timnas Usman Melas Indonesia semakin berkembang ke arah positif sangat besar Dia juga mengatakan strategi Jitu untuk meningkatkan kualitas para pemain Timnas Usman Melas Adalah semakin pemain Indonesia berlatih dan berpengalaman lewat pertandingan persahabatan, organisasi dan taktik mereka semakin baik Soal pertandingan persahabatan atau laga uji coba, Shin juga tak ingin asal-asalan memilih lawan Hal tersebut yang membuat dirinya begitu keras memilih training center di luar Indonesia selain faktor pandemi di tanah air Soal kemenangan perdana Timnas Usman Melas Indonesia, Shin mengungkapkan masih banyak permasalahan di timnya Khususnya pertahanan dan passing yang kerap gagal Kendati begitu, Shin Taeyong optimis anak asuhnya terus berkembang sesuai keinginannya Kedepan, Timnas Usman Melas Indonesia akan kembali bertemu dengan Qatar pada Minggu 20 September 2020 malam waktu Indonesia Barat Setelah itu, mereka juga akan berlatih tanding kontra Bosnia Herzegovina dan klub di Namo Zagreb Well done, tadi adalah beberapa hal tentang kabar sepak bola terupdate September 2020 ya Football Lovers Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ini ya Oke deh sampai disini dulu Football Lovers dan sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Daaah Sub indo by broth3rmax